Kegiatan ini adalah kegiatan salah satu untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi kita coba untuk membuat waktu pertemuan dengan para camat, cara gamot, cara lurah, dan keplingnya. Kita dengar wajib pajak secara langsung. Pada acara ini kita akan memberikan pemahaman-pemahaman betapa pentingnya PAD bagi pembangunan Kabupaten Simalungun. Di mana kita juga melibatkan beberapa instansi untuk menampaikan pemahaman terkait dengan fungsi mereka masing-masing terkait dalam hal pengelolaan PAD. Di mana yang kita ikut sertakan adalah dari Kejaksaan, dari Kepolisian, PENI, Agota DPRD, dan kelak-kelak perbang. Nah Pak, terkait, tadi kita dengar tadi sosialisasi terkait memperihal PBB Pak. Bagaimana Pak, ini kan kami ketahui ada dua kecamatan yang mengikut serta kegiatan sosialisasi ini. Nah dari target kedua kecamatan ini, berapa PBB kita Pak? Untuk keadaan sosialisasi ini kita laksanakan di dalam dua hari. Di mana satu hari langsung empat tim di lokasi yang berbeda, empat timnya. Lokasi yang pertama itu adalah tim satu yang ada di Pematang Raya. Tim dua ini berada di kantor gedung MWI, tim tiga berada di gedung pertemuan Sidamanik, dan ketiga adalah di gedung Balai Karyawan Tanah Jawa, PTPN. Nah, kebetulan di gedung MWI ini ada dua kecamatan yang kita undang sebagai pesertanya, peserta dengan kamu dengan perangkatnya, itu adalah kecamatan Siantar dan kecamatan Tapian Dulu. Nah, untuk dua kecamatan ini, kita harapkan untuk melakukan peningkatan, karena kita mengatakan salah satu, dua kecamatan ini menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat pembangunan yang besar. Jadi, kita harapkan dengan terbit dengan kegiatan ini, PAD dari dua kecamatan ini kita harapkan bisa semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, sebelumnya di mana di kecamatan Siantar ini target tahun lalu 11,7 miliar, kami akan bekerja sama dengan tadi.